Intro Ini adalah berita duka, pencipta lagu Bintang Kecil meninggal dunia Siapa yang tidak tahu lagu Bintang Kecil, hampir semua anak-anak Indonesia tahu lagu Bintang Kecil Jadi pencipta lagu Bintang Kecil yang bernama Maynard Lewis Dikabarkan meninggal dunia pada hari Selasa 28 Juli kemarin Semoga beliau diterima di sisi Allah SWT Amin Biasa kita panggil dulu Ibu Maynard Benar Ibu Maynard, banyak sekali karya-karyanya juga Mengisi masa kecil kita dulu Kita ya mungkin ya, kalau buat generasi sekarang mungkin banyak yang belum tahu juga Tapi Bintang Kecil memang diajarkan di sekolah-sekolah SD juga masih Harus Masih Nah, kalau ngomongin soal lagu-lagu masa kecil atau lagu-lagu anak-anak lah istilahnya Sekarang kan minim banget ya Anjil ya Iya, betul, setuju Prihatin banget gak? Kamu kecil di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia Di Indonesia, kalau aku kan lama di luar Gak apa-apa Gak apa-apa Ya kan dia bilang Lama di luar Emang kalau sama ibunya disuluk luar ya menurut? Jat ya Lo kan di luar doang lo bilang Iya benar sih Oke Ya, prihatin gitu Waktu kecil lagu-lagu yang kamu tahu apa? Em, lagunya Tasha Lagu-lagunya Syarina Libur telah tiba Libur telah tiba Hore Cucilah kaki tanganmu sebelum kamu tidur Ayo dong kasih aku kesempatan dong Nah itu Cuci kaki tanganmu sebelum kamu Sebelum kamu tidur Itu bisa Itu bisa Apa yang gak bisa saya ya? Berdo'alah sebelum kita tidur Cuci kaki tanganmu Harusnya lagu anak-anak yang sekarang ini kan Banyak kan nyanyi lagu cinta Ya kan? Betul Kayak keponakan gue nyanyi lagunya Siapa tuh kemarin? Lagu-lagu cinta-cintaan Lagu-lagu dewasa lah istilahnya Lagu-lagu the Lagu-lagu Cathy Perry Lagu-lagu dewasa Sekarang sebenernya kalo menurut aku Mbak Mungkin penyanyi cilik ada Cuman Exposure nya aja gitu Mungkin sekarang lebih Kurang terexpose lagu Anak-anak gitu Dan mungkin kurang banyak juga penyanyi-penyanyi cilik yang bermunculan Mungkin ada yang Udah umurnya Sebenernya masih tergolong penyanyi cilik Tapi bikin single, lagunya tetap tentang suka-sukakan Ya kayak awalnya Kobo Junior Hadir aja gue, wah ini nih Kesempatan lagi nih buat anak-anak Tapi ternyata pas lagu-lagunya Tapi dia banyak lagu-lagu anak kecil juga Tapi kan hits-hitsnya malah lagi lagu yang itu Cinta-cintaan juga Ngomong-ngomong soal lagu anak-anak Kita sudah tanya pendapat orang-orang tentang minimnya lagu anak-anak zaman sekarang Dan lagu masa kecil apa yang paling mereka ingat Ini dia pendapat Ini dia Kayaknya bagus kalau misalnya sekarang mulai dibikin lagu-lagu yang Bikin anak-anak itu jadi mau belajar, jadi mengerti Ya komur saya sih karena kurangnya dukungan dari pemerintah juga ya Soalnya kayak anak-anak sekarang tuh dengernya lagu kebaratan Lagu anak-anak tuh sekarang itu udah hampir gak ada malah ya Lagu-lagu barunya juga gak ada Kalau gak salah yang terakhir inget banget yang diobok-obok Banyak banget Zaman aku tuh Ambilkan Bulan Bu Terus Tanah Air Beta Lagu masa kecil favorit gue tuh Bintang Kejora kalau gue Jadi lagu itu Pertama kali gue naik panggung tuh gue nyanyi lagu itu Lagunya Tasya Gitu kan lagu gue share ini waktu ke anak-anak Kayak balonku Terus bintang kecil Terus ada Apa sih yang ada satu lagi yang Naik-naik ke puncak gunung tuh judulnya aku lupa Yap yang basic-basic gitu Yang udah dari dulu sampai sekarang yang memang masih dinyanyiin Kalau tanya sama anak-anak ini Coba anak-anak dari Akademi Keperawatan Pemda Serang nih Apa lagu anak-anak yang paling diinget sampai sekarang? Pernah anak-anak kan? Pernah ya? Pernah Ada lagi Pelangi-pelangi Saya dengar ada yang ngomong tik-tik-tik bunyi hujan Wow Tik-tik-tik bunyi hujan Tik-tik-tik bunyi hujan Ada fakta menarik Angel Tentang lagu anak-anak ya? Tentang lagu anak-anak Salah satunya tik-tik-tik bunyi hujan Ini ngapain sih lo? Lo ngapain sih? Ya gue disini dong Oh iya iya gue bingung Lo yang muter Jadi lagu ciptaan Ibu Sud ini katanya dibuat oleh Ibu Sud pada saat rumahnya ini bocor Benar Oh iya pernah dengar Nah ini benar Beneran Ini fakta ya Jadi rumahnya di Jalan Keramat bocor Terus dia buat lagu itu Tik-tik-tik bunyi hujan Di atas gerak ini Itu adalah fakta dibalik lagu tik-tik-tik bunyi hujan Airnya turun Karena itu versi Ada lagi Lagu cublak-cublak sueng Tau gak asalnya gimana Jadi gini Ada anak namanya sueng dia susah tidur Gak gak Lain 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 Jadi gini Lain lagu daerah yang sering nyanyikan anak Kalau lagi main Ada permainan nih ya Permainannya tuh Permainan unik sekali Orang naik kuda Jadi gini Vincent Itu bercerita tentang manusia dan hasratnya untuk memiliki hal duniawi Dan pada akhirnya manusia akan kembali ke tanah Iya Sama kayak Hompimpaalium gambreng kan artinya itu Apa? Dari Tuhan balik ke Tuhan lagi Iya Iya Emang ya? Iya Iya Ya udah Ya usah ngotong Oh ya gitu ya Amat cap cip 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 ke mang kun cip juga kan Itu artinya apa? Gatahu 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 Cing ceripit Cing ceripit Cing ceripit Cing ceripit Cangkacang panjang Oh saya menang terus itu cangkacang panjang Cangkacang panjang Bang bang tut juga kan Bang bang tut jendelo ewa ewa Sopo berani ngetut Ditembak rojo tua Jelok kurut wadah ngetut Hah? Apa sih? Apa bang bang tut apa ya? Jendelo ewa ewa Iya dong Iya Lu Lu ngatain keluarga gue loh Itu keluarga gue ngajarin loh Bang bang tut jendelo ewa ewa Gak ada lagu Pernah denger gak? Bang bang tut akar kolang kaling gitu kan Siapa yang kentut ditembak raja maling Nah itu merah-merah Ya terserah keluarga-keluarga gue Gue nyanyinya begitu di rumah Bang bang tut jendelo ewa ewa Wah ini ngatain keluarga gue nih Gak Ah malas nih Lo ngatain gue boleh Tapi jangan ngatain keluarga gue Sekali-sekali juga Ada tamu lagi Eh Boleh gak gak usah? Bosen Gue bete loh Begini lagi Gak 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 Begini lagi Gak 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 Gini Gue gak mau hibur gue Gak mau Ya udah lagu ini untuk menghibur desa Bareng tangannya ya Apa lagu yang ini? Dia orangnya ngambekkan Ngambekkan ya Jadi mesti dikasih apa biar gak ngambek Halo Lagu yang ini Langsung aja kita ajak Angel Peters buat main di Tonight Challenge To Night Challenge Silahkan Angel dan Desta di kanan kiri saya saling berhadapan Tugas kalian adalah nanti kita akan berikan Eh Eh sorry Cuman pegang pegang-pegang aja Saya mau ngetes bel tadi nyangkutnya kesana Bel disini Masa nyangkutnya kesini Eh ngapain ikutan lagi Kita akan memperlihatkan beberapa wajah Atau foto Dari penyanyi cilik Yang kita minta jangan dijawab siapakah dia Tapi langsung nyanyikan lagu anak-anak Oh langsung nyanyikan lagunya Boleh oke Oke siap Siap Tangan agak di pinggir Gak usah pegang lancang kamu ya Ya tadi pegang ini Gak usah pegang-pegang bilang aja Suruh minggir gak usah dipegang-pegang dong Ya oke Siap ya Kalau sudah Tahu jawabannya pencet bel Oke Foto yang pertama Ini dia Angel Peter Salah ya Apakah betul Musik Mama marah Mama marah Agak kerendahan ya Lui takut bapak kemarah Anak-anak-anak Anak-anak soalnya Oh iya anak-anak Dari trio kuek-kuek Kita beralih ke soal kedua Lagunya apakah dia Silahkan Desta Aku cinta rupiah Aku cinta rupiah Walau dolar Dimana-mana Salah ya Apakah betul Musik Cinta rupiah Cinta rupiah Walau dolar Dimana-mana Aku cinta rupiah Walau dolar Dimana-mana Aku cinta rupiah Liriknya gitu doang Merajalela Ada Merajalela apa Ada Walau dolar Merajalela ada Oke betul Poinnya satu Dan Cinta rupiah Satu-satu Soal terakhir Ingat Langsung nyanyikan lagunya Banyak omong langsung aja Cepetan pak Ini dia fotonya Siapa ya Ini Kak Seto waktu kecil Bukan Ayo Oh Giofani nih Saya beri clue sedikit Berhubungan dengan uang Dan perbankan Oh Desa Bing beng bang Yuk Kita nabang Bang bingung Kita nabung Tak tinggung Hei Jangan dihitung Tahu-tahu Anak-anak Tidak panggung Bagus 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 Tidak apa-apa Angel Peter Bagus saya Bagus Tidak apa-apa Karena saya menang Saya mau request versi house-nya dong Boleh Ketong Ketong Tahu-tahu, tahu, 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 t Pada pemenangnya itu Desta Terimakasih, terimakasih Ini musim pengantarnya gak mau dibikin haus musik juga Bapak? Boleh, mau haus musik lagi? Usah, usah, usah Pak Epe, jempolnya apa gak kegedean ini? Emang gini Emang gini Bapak jangan, ini piara saya ya Orang piara canteng kan? Ini biasanya rendam air panas Abis itu pakai peniti Biar keluar nanahnya Canteng gak dong? Angel, terimakasih udah mampir Terimakasih banget Dan juga kolaborasi-kolaborasinya lagi Dengan para senior Setelah ini kita kedatangan artis silik Mantan artis silik sekarang udah gede Siapakah dia? Laku yang di hutan-hutan itu apa judulnya? Oyong Oyong sayur